Masih di Kompasis Lampung, Saudara, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan seluruh rakyat Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Namun masih ada pelaku sejarah kemerdekaan di Lampung Tengah yang ikut berjuang meraih kemerdekaan. Nasibnya masih memprihatinkan. Ia tinggal di rumah sederhana dengan menumpang bersama anak-anaknya yang kondisi ekonominya juga terbilang sulit. Tempat tinggal pelaku sejarah ini berada di Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah. Rumah sederhana ini tempat tinggal seorang pejuang bernama Sudiono yang usianya kini mencapai 98 tahun. Keseharian hidup pria tua ini hanya dihabiskan dengan duduk dan bermain dengan cucu dan cicitnya. Bagi pria 10 anak ini, hari kemerdekaan merupakan momen yang sangat dinanti. Ia merasa telah memberikan yang terbaik untuk bangsa dengan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Meski dahulu berperang dengan senjata seadanya, namun baginya dan rekan seperjuangan, keberanian dan tekat untuk merdeka itulah yang membuat mereka ikut berjuang. Meski sudah berusia hampir satu abad, pejuang veteran yang dipanggil Mbah Buyut ini masih memiliki semangat pejuang. Setiap menjelang tanggal 17 Agustus, ia menyiapkan sendiri pemasangan bendera merah putih di rumahnya, tanda hormatnya kepada bendera pusaka. Tentara pejuang 45 itu enggak ada yang pakai, apa pakai yang dirilis tentara seragam tentara itu enggak. Hanya apa itu seperti rakyat begitu. Jadi saya kepegang kadang-kadang ya, tahunya saya ini masih sekolah. Ini masih muda. Bahwa itu dimasukkan, seperti dimasukkan rumah itu temannya itu udah banyak itu. Yang di temannya, teman-teman saya itu dikukulin, ada yang sampai mati, ada yang ditembak, kan enggak pakai yang tentara. Jadi itu terus dipegang, dipegang, ya dituduh kalau ini itu musuh gitu aja. Namun nasibnya kini memprihatinkan. Perjuangannya mempertaruhkan nyawa, ternyata tidak menjamin masa tuanya. Ia kini hidup menumpang dengan anaknya, yang juga kehidupannya sederhana. Terkadang, ia harus tinggal berpindah-pindah dari rumah anak yang satu ke anaknya yang lain. untuk sekedar bertahan hidup. Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para pejuang veteran seperti dirinya, supaya pada masa tuanya, bisa hidup tenang. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung.